Jadi guys, di video kali ini, aku mau unboxing 5 besek raksasa yang isinya tuh hewan misterius guys. Kenapa misterius? Karena aku bener-bener gak tau gitu isinya hewan apa guys. Nah, untuk yang beli besek ini, itu adalah Haikal dan juga Adit. Dan sekali lagi nih, aku bener-bener gak tau karena gak dikasih tau sama sekali bakal diisiin apa besek-besek ini guys. Nah, untuk isi dari hewannya, ini tuh dari pasar belum suka haji. Jadi, ini tuh hewannya tuh ada macem-macem ya guys. Gak cuma tentang burung-burungan aja deh, tapi ada hewan-hewan lainnya. Tapi guys, sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang belum subscribe, jangan lupa buat di-subscribe dulu supaya aku makin cepet lagi 2 juta subscribersnya. Kalau sudah subscribe, langsung aja kita unboxing besek misterius yang raksasa ini sekarang guys. Let's go! Oke guys, jadi di depan aku ini udah ada 5 besek, udah kira-kira kayak guys ya, ada 5 besek raksasa. Yang isinya tuh adalah hewan-hewan yang seperti biasa ya guys ya kalau ada besek, ini tuh adalah misterius buat aku. Tapi sebenernya yang pilihin adalah tim aku guys, ada Adit sama juga Haikal. Yang tadi siang tuh sempet aku minta ke pasar burung ya guys ya, suka haji. Tempatnya ke si Kang Angga gitu kan. Jadi kita ambil nih hewan-hewannya buat kita taruh di besek ini supaya kita sekalian belajar juga apa aja yang ada di besek ini guys. Aku sendiri jujur gak tau ya guys ya, cuman ini udah ada gerak-gerak nih dan agak berat sepertinya ya. Gak semua burung gak ini bro ya? Dan lain-lain juga ada ya? Masih iya. Masih iya. Masih iya. Masih iya, masih iya. Jadi kita sekarang akan coba buat buka ya guys ya. Suara ayam guys. Bukan, itu burung Garuda. Bukan, burung Garuda. Oke deh, kita akan coba untuk unboxing satu-satu ya guys ya. Kita akan mulai dari sini dulu. Aduh, tapi kalian tau kan ini apa isinya kan? Jangan sampe gak tau dong kayak kemarin. Dulu kan terakhir kan kita kan yang 10 besek gitu ya guys ya. Itu burung perkutut sama burung puter salah-salah. Itu dikomentar guys ya. Mau belajar malah salah gitu. Semoga ini mah tidak ya guys. Oke, disini kita akan buka. Yang pertama kita akan buka ini yang sering gerak-gerak dari tadi. Dan ini paling besar guys. Saya kelinci deh. Aku penasaran sih ya. Kalau gak marmut guys. Marmut. Eh marmut, ya bener. Kita akan buka. Dan isinya adalah. Satu, dua, tiga. Sara. Eh kan? Sudah kuduga guys ya. Ini adalah kelinci guys. Ini telinganya pendek gitu ya? Iya. Ini jenis siapa? Lo inget gak mana? Enggak. Enggak inget kan? Enggak lokal. Lokal? Masa iya lokal ini? Enggak tahu. Tanya yang mau tanya saya. Guys, tapi ini telinganya kecil. Kayaknya bukan deh. Yang lokal emang telinganya kecil. Gitu ya? Kayak silangan lagi lah kan? Oh kayak silangan gitu ya. Halo. Wow guys. Ini lucu banget. Ini buat temen-temen yang tahu ya ini jenisnya apa. Bisa tulis di kolom komentar ya. Yang pasti ini kelinci guys. Dan kelinci ini tuh adalah. Hewan yang paling aman. Kalau ditaruh di ketinggian. Karena dia tuh takut sama ketinggian gitu loh guys. Tenggian. Dia tuh. Gimana ya? Sebenernya kan banyak orang yang bilang kelinci ini gak bisa dibandingin kan? Cuman kemarin sebenernya. Kalau misalnya temen-temen menemukan tempat yang tepat. Buat mandiin kelinci. Itu bisa sebenernya dibandingin. Cuman gak bisa sama kita dimandingin langsung gitu. Terusnya sama kita dikeringin biasa kayak gitu. Gak bisa. Karena katanya sih kelinci ini kan emang. Uh parah sih nih. Lembut banget ya. Uh enak banget ini ya. Jadi kelinci ini emang di bagian bulu-bulu rambut rambutnya ya guys. Rambut-rambutnya ini tuh katanya rapet banget. Sehingga kalau misalnya ada air basah. Ya tuh susah keringnya gitu kan? Iya. Keringnya menetap dan dia lama-lama kedinginan-kedinginan bisa mati karena kedinginan gitu loh. Kayak gitu sih. Makanannya juga ada kan ya kita ya? Makanannya ada. Makanannya ada guys ya. Ntar kita bakal coba buat kasih makan. Ada gak ada sekarang kalau makanannya? Disitu ada. Oh dia udah. Dia udah bawa peletnya lagi guys. Aku gak tau lagi. Cuman aku ceriga kelinci kenapa soalnya dia gerak-gerak dari tadi ya. Dan di si Kang Angga kan suka ada kelinci juga. Jadi aku curiga nih guys ya ini kelinci. Dia mau makan gak ya? Biasanya sih kalau yang kayak gini sih dia mau makan langsung sih guys. Mau sih dia. Udah lapar, udah kelinci mah gampang lapar ya. Makan. Atau dia belum biasa makan. Oh makan tuh guys. Oh enggak guys. Eh makan gak sih dia? Makan. Oh iya makan ya? Munya dia guys. Oh gak apa-apa kita taro aja. Halo. Ih makan guys. Langsung makan dia nih. Dan biasanya tuh dia memang jarang minum ya biasanya kali ya. Cuman kalau misalnya dikasih makanan kayak gini tuh harus dikasih minum sih. Soalnya kan makanannya makanan kering. Biasanya tuh dia jarang minum kalau misalnya dikasih makan sayur-sayuran gitu guys. Nah ini jangan lah. Jangan dikasih sayur-sayuran. Jangan dikasih sayur-sayuran lah. Ternyata kalau dikasih sayur-sayuran itu. Hah? Kata sih kak enggak gitu. Iya iya iya. Jadi baiknya om dikasih pelet kayak gini aja gitu ya. Oke oke guys. Itu sebenarnya sih. Untuk meminimalisir aja sih. Karena mungkin kan sayuran mungkin gak 100% seger kali ya. Maksudnya kan mungkin ada sayuran yang udah agak busuk lah. Atau mungkin ada sayuran yang udah gak layak buat dimakan gitu kan. Akhirnya dimakan sama dia. Nanti ada masalah. Jadi untuk meminimalisir itu. Jadi mending dilarang kalian. Kayaknya kayak gini sih. Oke deh hello. Lucu banget ya guys ya. Oke jadi basic pertama raksasa isinya adalah kelinci. Ya wajar sih kelinci ditarang basic raksasa guys. Kalau bisa di basic kecil kayaknya gak akan muat. Kecuali kelinci-kelinci kecil kayak gitu. Oke kita taruh dulu kelinci-nya. Kita akan buka basic kedua guys. Kira-kira basic kedua isinya apa. Aku juga gak tau. Cuma bisa menduga-duga guys. Oke guys. Kedua kita akan buka yang paketan basic yang ini guys ya. Ini jempling ini. Diam ini loh gak ada suaranya. Nah itu berarti. Ular. Ular bukan deh. Aduh aku jadi takut guys. Ular kobra. Astagfirullah ini jangan lah bro. Ular kobra ngeri banget. Enggak guys ya. Kita udah berbisa-berbisa ini. Kita tidak mengerti dan tidak bisa guys ya. Kalau teman-teman juga yang merasa jago gimana juga. Kau buat aku mah jangan lah ya. Kalau ular berbisa kayak gitu ya guys ya. Nyawa taruhan guys. Iya kita aja kalau misalnya sama biawak-biawak digigit aja. Paling cuma luka-luka doang. Kadang suka hati-hati gitu kan. Apalagi sama ular kobra. Apalagi pernah gak di main ular kobra kayak gitu lah. Oh enggak. Jangan ya kalian. Jangan guys ya. Karena biasanya tuh ya pernah. Pernah ngomong juga kan ada. Kayak komunitasnya kayak gitu. Kadang-kadang tuh sedihnya. Kalau misalnya berani-berani sama kobra gitu tuh. Mereka tuh pada keluar dari komunitasnya. Karena kegigit gitu kan katanya kayak. Jadi bener-bener keluar gitu loh dari komunitasnya. Jadi sebenarnya ngeri banget lah guys. Kalau aku sendiri sih gak mau ya. Tapi itu sih pilihan temen-temen. Kita coba buka ya guys. Ini adalah. Aku jadi takut juga nih. Kencara yo. Apaan sih ini? Ini apaan sih? Kenapa? Jangan bilang disini ada besek lah. Ini apaan sih? Ada besek di dalam besek guys. Kenapa kalian sangat memaksa gitu loh? Kenapa maksa banget? Kenapa? Kenapa nyari besek yang lebih kecil lagi? Cuma gak aku. Kenapa kayak gini sih? Ini aku gak tau. Oke guys. Ini isinya adalah. Ini apa nih? Lolohan Lohbert ya ini ya? Iya. Lohbert apaan. Tapi ini mah Lolohbert Holland bukan? Iya. Mantap. Mantap dong guys. Kita sudah mulai mengerti ya guys. Tapi kok gak ada suaranya dia ya. Halo. Oke sih ini udah mulai lapar guys. Udah mulai gigit-gigit guys. Nanti kita akan coba buka-buka si makan deh ya. Di luar video ya. Iya. Hai hai. Dia kukunya. Karena mungkin dia kan lolohan. Tapi udah cukup gede juga guys. Udah kelihatan juga bulu-bulunya. Jadi sih kukunya mencengkram bagian bawah. Bentar ya aku coba buat ambilnya. Tapi aku bisa ngambilnya. Cuma harus hati-hati. Karena dia cukup keras. Oke. Dan dia agak menggigit. Biasa sih kalau Lohbert-Lohbert Bangs begini guys. Wah. Nah itu juga biasanya hal yang paling sering dilakukan ya. Jadi dia sudah. Ini warna apa Kak? Katanya Kak? Ijo. Warna hijau aja gitu. Iya tau sih. Tapi memang namanya hijau ini. Ijo. Ijo aja. Oh green aja gitu ya. Dia belum terlalu bisa berdiri tegak. Yang bener-bener tegak guys. Ini dia. Kayaknya kelaparan banget deh. Itu bagian paruhnya guys. Panjang banget kali ini Kak. Emang sepanjang ini ya? Biasanya enggak deh. Maksudnya dia kok setajam ini ya? Kan non-clep lah. Apa? Non-clep. Jadi paling besar. Oh. Yang kayak gini berapa harganya? Bukan gak? Dua setengah. Oh dua setengah. Dia memang agak berbeda. Lebih agak mahal dibanding yang Lohbert biasa ya. Iya. Karena ini bagus sih. Ih aku cukup. Emang aku pengen sih guys. Gila-gila gila. Ini keren banget sih guys. Wow. Ini biru tapi kok deh kalnya? Iya biru. Jadi dia tuh ada gradasi warna juga nih. Ada biru-birunya gini guys. Ini umur berapa tau gak bro? Paling itu umur 3 mingguan. 3 mingguan ya? Sampai terbang butuh berapa minggu lagi nih? Kayaknya 2 minggu, 3 minggu lagi. 3 minggu lah. Pokoknya sebulan lebih lah bisa terbang. Sebulan lebih bisa terbang ya? Soalnya si Blue juga sama gitu. Iya. Karena kita kan pelihara si Blue lebih kecil lebih gini sih. Tapi dia masih ada kelihatan merah-merah gitu sih guys. Kalau si Blue ya. Nah sekarang dia udah bener-bener bonding guys ya. Baik banget sih Blue. Halo. Kita masukin lagi deh ya. Eh, eh. Ini kenapa? Ini asli ini kenapa harus hewan yang kecil kayak gini? Gak ada lagi atau bingung? Atau emang mau jahil aja? Mau jahil aja. Malah-malah dia pengen antar kotak. Tantar kotaknya kotak lagi gitu ya? Iya. Bener-bener guys ya. Tapi jadi seru sih kayak gitu. Oke deh. Ini adalah apa tadi? Lovebird yang Holland ya. Lovebird yang Holland guys. Bagus banget sih. Kita bersihin dulu EE-nya. Kita lanjut ke wesek yang lain guys. Oke, kita akan lanjut ke wesek selanjutnya guys ya. Di sini. Kita. Ayam sih. Bukan. Dia udah main bukan-bukan aja ya. Bentar guys ya. Dari gerakannya. Ngurung garuda. Garuda apaan? Suara ayam guys. Ayam sih ini ya. Aku fix. Tuh. Ada suaranya. Gerakannya ayam guys. Dan ini memang tidak muat sepertinya kalau lo ditaruh di wesek kecil ya. Tidak seperti yang tadi guys ya. Tadi sebenarnya lo di wesek paling kecil. Muat ya. Kita akan buka 1, 2, 3. Dan ini adalah. Sara. Oh iya. Oh ini masih burung garuda kemarin ya. Oh iya guys. Aku baru ingat. Ini tuh ayam. Ini tuh ayam apa ya namanya ya. Ayam garuda katanya. Sumpah ini emang bagus banget sih guys. Nih. Mukanya kan galak ya. Aku jadi takut ya. Aman ya. Ayam aman ya. Aman aman ya. Guys. Dan ini adalah ayam. Bagus ya ayam ya. Ini emang ayam paling bagus yang pernah aku lihat di pasar guys. Kemarin aku sempet lihat soalnya. Dan ini kepalanya emang bener-bener kayak garuda sih. Ini tuh ayam apa sih namanya kal? Ingat gak sih? Gak tau. Kayak ini tuh hybridan gitu sih guys. Ayam apa sama ayam apa gitu loh. Dan dia jadi seperti ini. Cuman kalau kita lihat emang kayak garuda gitu loh. Bagaimana? Dilihat dari postur tubuhnya mah kayak kawinan serang dengan ayam kate. Masa sih ada ayam kate-nya ini? Soalnya ini kah. Tuh. Ya agak pendek sih ya. Pendek. Ya mungkin temen-temen yang paham ya. Dia ayam apa sama apa gitu kawin. Jadi seperti ini bisa tulis di kolom komentar guys. Ini dimuangnya kayak gini jangan-jangan nih. Dia baik. Ternyata bonding gak kabur. Atau gak ngerti cara kabur aja deh ya. Masih kecil ini kali ya? Masih bisa gede ya? Aku udah gede. Udah gede. Masa iya udah gede segini? Udah gede segini. Empat besar. Ada kemungkinan kate kayak gitu ya guys ya. Ini cuma sejengkal aku guys tingginya guys tuh. Kalau dibilang tinggi ya. Udah gini ngapain nih. Halo. Lihat-lihat. Emang gue TV. Dia tuh. Ada rambutnya gitu loh. Eyyy. Jatuh. Dia juga kate aja kayaknya. Gapapa-gapapa. Kalau ayam kayak gitu yang biasa guys. Kalau temen-temen lihat di bagian kepalanya ada kayak rambutnya gitu guys. Keren banget ya. Wow. Bisa kita lulus-lulus juga nih. Ini harganya berapa ingat gak? Ini tuh 100 ribu. 100 ribu? 100 ribu yang kayak gini? Oh morah ternyata ya guys. Aku kira malu yang kayak gini-gini. Ini soalnya ayamnya agak-agak aneh guys. Atau ini ayam biasa ya? Banyak. Mana penelitian kayak gini gak? Iya. Atau memang gak pernah merhatiin aja? Atau gimana? Iya baru lihat. Emang baru lihat ya? Iya guys. Ini agak unik sih guys ayamnya sih. Kalau buat aku guys ya. Aku kira ini bisa sampai 500 gitu-gitu. Enggak ya. Cuma 100 ribu ya. Lompat gak dia tuh? Kalau kita gini-gini tuh lompat gitu. Aku penasaran guys. Ini dia emang bisa terbangin juga sih. Jadi kalau lompat pun aman. Cuman kayaknya dia. Karena di rumah. Di tempat Kang Angga. Kayaknya dia bergaul sama kelingki. Jadi takut lompat dia guys. Cuman diem-diem doang disini. Kayak gitu sih. Sejauh ini sih yang paling aku suka sih. Dari tiga tadi. Yang ini sih. Ini sih ayam Garuda ini guys. Oke deh. Next kita akan buka besek keempat ya guys ya. Karena masih ada dua besek lagi guys. Kira-kira dapet apa? Kita langsung buka ya. Oke ini adalah besek keempat. Bersama ya guys ya. Tadi ketiga. Ini keempat. Kita akan coba analisa dulu apakah isinya. Ini gak ada suaranya guys. Ini gak ada kehidupan-kehidupannya. Aku juga bener-bener gak bisa noong tau guys. Kalo temen-temen merasa ini bisa ditoong. Tuh enggak guys ya. Karena ada lubang pun gelap isinya guys. Jadi gak keliatan apa-apa gitu loh. Makanya emang harus kita buka. Tapi besek ini tuh. Paling aman dibawa. Kalo misalnya COD-an. Kayak gitu pakenya besek tuh enak. Karena di besek ini kan dia banyak banget rongga-rongganya. Makanya untuk nafasnya hewan. Gak akan masalah. Kayak gitu guys. Bahkan besek ini kalo misalnya di perhewanan itu. Sering banget dijadiin sebagai kandang lolohan gitu. Karena kan lolohan kan butuh anget. Terusnya juga kan butuh substrat yang istilahnya tuh. Lebih rajin diganti kayak gitu. Jadi pake besek tuh sangat aman-aman gitu guys. Ini apa-apaan sih Dit? Ya Allah. Kan apa-apaan sih? Ini kenapa sih? Aku bener-bener gak tau guys. Ini jadi. Ini isinya lagi nih. Ketak lagi nih guys. Oh enggak langsung. Landak mini. Ternyata guys. Halo. Wah aku juga dulu pernah nih guys. Punya landak mini guys. Bob sama meal namanya guys. Aduh halo. Ya ampun. Jadi landak mini itu tuh. Dia tuh kalo misalnya mau megang. Harus dikasih ke mulutnya dulu. Kayak gitu guys. Jadi dia megangnya tuh. Pelan-pelan. Terus diangkat. Karena. Oh tajem sih. Biasanya sih dia kepalanya langsung kayak bergerak. Nah. Nah. Ada gerakinya baru nih. Dipegang. Karena dia lagi ngelemesin. Nah guys. Oke ini adalah landak mini guys ya. Hedgehog ya. Beda sama anak jawa sih. Kalo anak jawa kayaknya beda keluarganya juga sih. Aku juga pernah pelihara dia. Waktu itu pernah punya sepasang. Dan dia punya anak banyak banget guys. Salah satu anaknya yang sekarang masih ada di salsa ya guys ya. Namanya Albert anaknya tuh. Dan si Bob sama meal ini tuh. Anak-anaknya juga banyak yang aku kasih-kasihin. Kalo Bob sama mealnya sih. Sudah meninggal dunia ya guys ya. Sudah cukup lama. Si mealnya itu. Si betinanya. Dia tuh meninggal. Setelah stress kayaknya kal. Dia abis ngelahirin tuh udah tiga kali. Bedge pertama. Bedge kedua aman. Bedge ketiga dimakan anaknya. Terus gak lama dari itu mati. Kayaknya Haikal belum disini ya kali ya? Waktu itu ya? Belum. Belum disini guys. Kayaknya Haikal ya. Belum disini. Masa sih? Belum juga ya? Mana juga belum disini ya? Jadi waktu itu pernah ada Bob sama meal guys. Jadi anaknya tuh. Yang batch ketiga. Dia tuh lahir. Terusnya malah dimakan. Hamster juga sama. Suka makan anaknya katanya guys. Iya. Kan? Mirip-mirip kayak gitu. Nah jadi. Kalau menurut aku sih dia gampang banget kawinnya. Gampang banget juga beranaknya. Kalau dulu banget katanya waktu pas banget ada di Indonesia awal-awal tuh mahal banget sih harganya. Iya mahal banget. Mahal banget katanya ya kali ya? Ingat gak dulu pernah berapa kali? Jutaan gak sih? Dulu emat 600. Kayaknya sampai deh. 600. Oh dulu sempet 600 juga? 600. Dulu bangetnya lagi pernah hampir jutaan sih nakal. Cuman kalau sekarang orang ada yang jual 100 ribu. Ada yang jual 150 ribu. Ini juga paling di bawah 200 kan harganya ya? Iya. Berapa nih harganya? 100 ribu? Iya 150 kan. 150-an kan? 150 itu juga biasanya kalau misalnya kita beli lebih dari satu bisa ditawar. Kayak gitu guys. Karena gitu. Pengalaman aku disini juga emang gampang beranaknya guys. Lagi dimit tiba-tiba beranak gitu loh. Kayak gitu sih. Cuman kalau misalnya kita pelihara dia dan anaknya. Kita harus perhatiin juga tuh makanannya lah. Kita juga harus perhatiin kayak kondisi kandangnya. Aku jujur gak ngerti ya guys. Ya kemarin waktu terakhir kali dia beranak. Tuh waktu lalu anak-anak minat aku beranak. Kenapa dia malah makanin anak-anaknya? Aku jujur sampai sekarang juga masih gak ngerti. Cuman kebanyakan orang bilang itu stress gitu sih guys. Dan kayaknya udah keseringan darah anak juga. Jadi dia stress kayak gitu sih. Ini juga kondisinya masih stress. Kalau misalnya dia udah bonding sama kita mah. Dia tuh bakal lemes. Si durinya tuh gak akan kayak gini. Ini tuh mode defense dia. Jadi ya kita mau pegang gimana juga agak susah. Mau kita giniin juga dia agak susah. Karena dia bener-bener lagi ngebulet banget kayak gitu guys. Kayak bulu babi dia sumpah kayak bulu babi. Kayak gitu loh guys. Nih ya gak susah sih dipegangnya juga. Kita kalau mau pegang kayak gini juga paling pake sarung tangan dulu guys. Pokoknya kalau misalnya temen-temen penyelan anak mini. Cara buat dia supaya mau diangkat. Di depan muka dia dulu diginiin dulu nih. Ntar digit-digitin sama dia. Ndus-ndus. Baru ntar dia relax-relax kita angkat kayak gitu guys. Kalau kayak gini kondisi sih saya juga menyerah ya. Biarkan saja dululah dia ya. Kalau nggak kita pindahin aja pake suatu alat gitu. Oke. Terakhir. Gimana-mana bisa megangnya kayak gini? Gimana coba? Tapi pedih gak? Geteng. Geteng ya? Nah kalau bisa guys. Kalau aku takut terjatuh guys kalau kayak gini ya. Harus nunggu relax dulu kalau aku. Oke next kita sekarang bakal coba untuk di besek yang selanjutnya guys. Guys ini untuk besek terakhir. Jadi pas aku pikir-pikir juga kayaknya si landak mini itu. Ini kan kita taruh sini nih. Tuh dia langsung aman. Kayaknya tadi karena nyebrot langsung sama ini deh. Sama cahaya iya. Nyebrot cahaya jepret. Dia kan nocturnal juga ya setahu aku. Iya. Langsung silau gitu guys. Kalau sekarang dia disitu dia lebih nyaman seperti ya. Oke kita buka dulu. Tapi sebelum kita buka kita akan coba buat pegang dulu ya guys ya. Ambil dulu. Tidak tercuma apa-apa dan tidak ada tanda-tanda ada gerakan. Ini isinya besek lagi orang nggak lanjut ya. Itu isinya besek lagi. Sekarang ada ular pinko berapa. Ngeri banget. Kita bakal buka ya guys. Wah ini amaninnya nih. Suasih. Ah guys apa aneh. Ular. Ular. Eh apaan nih guys. Ular. Aduh ga ingin maka lu ular maku agak-agak nih ya. Tari guys. Oh ini mah aku tau. Udah terlihat. Karena warnanya putih. Jadi aku bisa melihatnya dengan jelas guys. Ya mungkin temen-temen juga sama ya. Dan ini adalah langganan mystery box guys. Kalau mystery box pasti aja ya. Ada hewan ini. Ini adalah. Hei keluar. 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 Tidur guys. 1, 2, 3. Hei keluar dong. Taraaa. Iguana guys. Ini udah bagir kesana nih iguanya ya. Ini bener-bener nggak ada ciri-ciri mau kabur guys ya. Dia sangat amat bonding. Ini mah red ya kali ya. Red. Ini red. Jadi kalau misalnya iguana itu biasanya kalau masih kecil warnanya suka kayak agak nyampur-nyampur gitu ya. Ini ada red tapi ada hijau-jauhnya gitu kali. Tapi gedenya ntar jadi red ini. Jadi red. Nggak akan jadi green? Nggak. Nah jadi green bisa bisa mutasi. Oh bisa mutasi juga ya. Oh iya iguana juga. Ciri khasnya tuh dia tuh bener-bener mutasinya tuh bisa banget mutasi gitu loh guys. Kayak gitu sih. Ini berapa harganya disana? Kayak gini. Kalau yang red tuh 400. 400 yang red ya. Ya emang yang red lebih tinggi sih dibanding yang green guys. Dan yang green juga sekarang sih agak ngedrop ya harganya ya. Kalau dulu mah 350 ya kali ya greennya ya. 50-400. Iya kan? Betul 350-400 itu tuh harga green segitu guys. Hai kok anda membuka mulut seperti ingin menggigit ya. Ini sampai ukuran gede kayak punya mana berapa lama kali? Jadi Haikal tuh punya juga guys iguana. 2 tahun. 2 tahun ya? Dari sekecil ini nggak mana waktu dipelihara? Enggak. Emang udah gede ya? Udah gede. Jadi Haikal tuh punya juga red iguana. Tapi red iguana Haikal tuh bener-bener gede dan udah bonding gitu guys. Kemarin kemana sih ikan waktu kita kesana terakhir kayak nggak ada? Dijual. Dijual. Berapa kemana jual waktu itu? Lumayan lah. Berapa? Rp. 3 juta ada? Enggak sih Rp. 1 juta setengah. Rp. 1 juta setengah ya? Iya sih. Dia jual waktu itu harganya lagi turun guys. Kalau dulu mungkin bisa berapa kali ya? Rp. 3 juta. Iya, 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 iya. Aku baru tau guys. Ternyata dicual masih Haikal. Pantusan kita kemarin gerebek rumah Haikal tidak ada guys. Dia bilang dititipin. Di temen waktu itu masih dititip. Masih dititipin. Terus nggak lambat dari itu diduitin? Sama dia? Enggak. Oh sama orang lain? Orang lain. Oh oke. Pokoknya kayak gini lah guys. Tuh. Kalau kita taruh di tanah dia gimana nih? Apakah dia akan lari guys? Enggak sih. Emang udah bonding banget guys. Udah enak nih kalau kayak gini mah. Karakternya udah malus lah. Udah asik banget. Udah lemot banget ini guys. Jadi kalau misalnya kita pelihar reptil tuh. Biasanya kalau di FJB-FJB itu celangapan kenapa tukar? Enggak. Maaf biasa aja. Iya kalau orang-orang ngeliat. Ngeliat ya kayak. Wah gitu ya? Iya. Oh iya iya. Tuh guys. Celangap-celangap tuh. Sama lidahnya keluar-keluar. Ya kalau reptil tuh biasanya di FJB-FJB juga ditulis. Dia tuh G-TOT. Jinak total. Wanjas. Guys ya. G-TOT gitu loh guys. Terus kalau jinak yang belum total ada namanya? Enggak ada ya? Semi. Oh Semi J-TOT ada. Oh Semi J-TOT. Eh kaget aku guys. Dia. Atau sebenarnya gak J-TOT. Dia tuh lebih ke soak ya guys ya. Dia lebih ke shock gitu guys. Kapar kayaknya kalian deh. Udah mulai jilat-jilat. Nanti abis ini kita kasih makan lagi guys. Nah iguana kita kayaknya segede ini ya. Yang warna hijau ya. Lebih kecil. Gede gini ya. Tapi dia gak se-J-TOT ini kak. Enggak. Dia mau ngelak ngacir. Oh dia mau ngacir guys. Nah ya apa jarang dipegang ya gitu ya? Jangan dipegang kan. Jangan dipegang ya? Kita sering. Kayaknya gak akan keburu gitu guys ya waktunya ya. Bagi-bagi waktunya. Nah. Si iguana ini kalo misalnya emang sering diajak main lah. Gak usah diajak main deh. Maksudnya sering bersama sama kita gitu kan. Makan sama kita diliatin lah. Kalo gak makan misalnya di. Ini di tangan kita nih sambil makan. Atau kayak gimana-gimana. Dia bisa kayak gini sih. Sejenak ini. Tapi kalo misalnya kita cuma asal lempar kasih makan. Terus jarang jemur kayak gitu-gitu bisa galak juga ya kagak iguana ya. Galak bisa. Galak guys. Suka dia tuh suka iniin ekornya gak sih? Suka ngeperetin gitu kan? Sama kayak biawak dia tuh. Jadi ngeperetin ekornya. Kalo misalnya udah ngeperetin ekornya dia udah. Kayak bener-bener terancam lagi dia. Bakal gigit gitu guys. Bahkan kalo misalnya lagi birahi suka ngejar ya kali ya. Ngejar. Suka ngejar guys. Gigit ngejar gigit lagi ya. Kayak gini. Pernah ikut. Digigit. Mana coba liat ada bekas-bekas gigitan iguana gak? Gak ada udah hilang. Iya iya karena emang gigit aja banget. Kayak gitu. Sama sih Rino? Oh yang ada di rumah itu. Iya iguana juga ada beberapa jenisnya guys. Kalo ini mah iguana apa nih? Ini iguana-iguana ini mah ya? Iguana biasa ya? Iguana biasa. Ini mah iguana biasa guys. Ada yang Columbia juga. Terus ada yang Rhino juga. Lalu juga yang Rhino tuh setelah aku harganya bisa sampe 30 jutaan. Kalo sekarang mah lebih turun ya harganya ya? Atau gimana? Jadi yang tuh 7 juta. 7 juta ya? Kalo dulu mah 30an kan? 30an. Kalo dulu 30an guys. Emang agak nge-drop sih harganya. Cuman ya tergantung demand and supply ya. Kalo misalnya temen-temen tiba-tiba lagi banyak suka iguana. Terusnya stoknya sedikit juga. Ngejar lagi. Kecuali mungkin kalo yang morphnya bener-bener jarang ya kali ya? Iya. Kan ada tuh yang morphnya jarang guys. Misalnya dia tuh dia albino T plus yang kayak gitu. Mungkin sekarang udah lebih banyak. Kalo dulu bisa sampe 50 juta gitu kan? Iya 50 juta sampe 100 juta. Sekarang masih segitu juga? Ada yang segitu? Ada yang segitu. Ada juga yang segitu guys. Kayak gitu lah ya. Karena emang dia tuh sangat amat mudah di... Apa ya? Pasih... Nggak mudah juga sih. Susah juga sih. Maksudnya dia tuh hewan yang warnanya tuh gampang dimanipulasi lah guys. Walaupun untuk mendapatkan warna yang langkama tetep susah. Kayak gitu. Oke? Oke lah. Jadi mungkin kayak gitu ya guys ya. Untuk video kita kali ini. Semoga temen-temen suka. Kalo aku sendiri. Dari semuanya aku paling suka sama si... Itu dia guys. Ayam Garuda gitu ya. Ini walaupun... Seperti dia yang paling murah ya kalo kita liat ya. Kalo dia cuma 100 ribu dia paling murah sih guys. Iya kan? Tapi malah aku paling suka guys. Ya karena memang dia memiliki... Kayak apa nih? Si bagian kepala yang sangat amat mengerikan kayak gitu. Oke? Sip lah. Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya. Untuk video kita kali ini. Semoga temen-temen suka. Komor temen-temen dari 5 besek tadi. Yang paling worth it. Besek yang mana? Bisa tulis di kolom komentar guys. Kita mau kasih makan dulu hewan-hewannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.